Alhamdulillah Rancangannya dapat keuntungan Yang besar dia gembira Lalu dia berpuya-puya Dengan ni'mat itu Nah para muhibbin Rahimakumullah oleh karena itu Kita Sering melihat Bahkan mungkin Diri kita masuk di dalamnya Bahwa kita Tidak Segan-segan menggunakan uang Untuk Kesenangan Kesenangan kita Kita Beli pakaian yang mahal Kita beli segala macam yang mahal Untuk kesenangan hati kita Untuk kesenangan nafsu sahwat kita Kita habiskan uang berpuluh-puluh Bahkan ratusan juta Hanya untuk kesenangan Tapi giliran ibadah Kepada Allah Giliran sadakah Giliran wakaf Giliran membantu orang muskin Giliran membantu orang-orang Yang wajib dibantu Sejuta pun sangat berarti 500 ribu pun Sangat berat Tapi kalau untuk berpuya-puya Seolah-olah duit Tidak ada harganya baginya Nah ini Perilaku orang-orang yang jahil Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Makan yang larang Pakaian yang larang Mobil yang larang Tidak ada urusannya Nyewani aja Urusan Orang kena minta wakaf Urusan kena orang minta bantuan orang garing Urusan Silaturrahmi 500 ribu itu berat Nah kenapa sebabnya demikian Karena dia merasa bahwa Duit ini duitnya Hasil dari usahanya Buat apa aku membantu orang lain Banyak-banyak Yang mencari aku Yang mencari usaha aku Ini duit-duitku Nah ini orang yang jahil Dengan Allah Pikiran kan macam itu Duit-duitku Yang mencari aku Yang mencari aku Aku juga Sekahan lakuin Lakan larang apakah Nah ini orang yang Kada punya akhirat Kada punya akhirat Kan di akhirat dimintai tanggung jawab Oleh Allah Kemana ni'mat yang diberi Allah Sedemikian besar Apakah kau gunakan untuk taat Kepala Allah Pasti ditanya oleh Allah Yang demikian itu Nah para muhibbin rahimakumullah Abu Bakar Siddiq radiyallahu'an Umar bin Khattab radiyallahu'an Sahabat-sahabat lain Radiyallahu'an Mereka contoh Contoh bahwa mereka sangat sederhana Dalam hidup mereka Tetapi urusan Urusan mengeluarkan uang Untuk jihad Mereka habis-habisan Nah ini contoh orang yang Ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Abdurrahman bin Aw Hidupnya sangat sederhana Tapi urusan berjihad Fisabilillah Berani mengeluarkan Seluruh hartanya Nah sebaliknya Orang yang jahil Orang yang jahil Dengan Allah Urusan kesenangan Duniawi Habis-habisan Karena berhitung Melawar duit Urusan kebaikan Urusan taat Empat lima kali Menghitung Nah itu dampak Pengaruh Dari jahil Dengan Allah Merasa duitku Yang berusaha aku Apa Urusannya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!